Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series. Kini saatnya Arman harus mendapatkan balasan yang setimpal, karena Arman sudah membohongi diri sendiri dan membohongi Tante Emily, dan keluarga Argadana, lantas bagaimana dengan Tante Emily yang menjadi korban kebohongan si Arman tersebut. Mungkinkah Arman akan dibawa ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Emily? Dan di adegan sebelumnya Arman yang sedang berlatih main golf, pada saat Haris kakaknya Arman tersebut pulang dari pasar dan hendak masuk ke rumah, tiba-tiba bola melayang dari arah dalam rumah hingga mengenai kepala Haris, hingga Haris jatuh dan pingsan. Setelah itu Argadana dan Ken pun datang ke rumah Arman, tentunya Arman kaget dan terkejut hampir saja Arman ketahuan. Ini memang konyol. Dasar film, Arman berhasil melabui Ken dan juga Argadana. Berkat bantuan tetangganya Arman yang berhasil membohongi Ken dan Argadana. Lalu Argadana dan Ken pun pergi dari rumah si Oncom Arman. Dan saat itu Ken bingung dan kesal kepada si Oncom Arman. Sikap Ken yang ingin secepatnya mengetahui sebenarnya si Arman tersebut. Di dalam lubuk hati yang dalam Ken bakal secepatnya mengetahui siapakah sebenarnya Oncom Arman tersebut. Saat ini Ken dan juga Maudie sudah bahagia, kebahagiaan Ken dan juga Maudie akan membuat Argadana mempercayai Ken di perusahaannya. Ken yang saat menjadi manajer di perusahaan Arga Group, kebahagiaan Ken yang saat ini sudah tidak sabar untuk menunggu kelahiran si buah hati. Di adegan sebelumnya si Oncom Vanessa berhasil mengungkap berkas-berkas yang disembunyikan oleh Tante Dinda. Dan Vanessa pun bergegas untuk menemui suaminya yaitu si Rama. Rama pun kaget setelah melihat berkas-berkas yang dibawa oleh si Vanessa. Tentunya Rama sangat kecewa kepada Mama Dinda. Rama pun menanyakan kepada Tante Dinda mengapa Mama menyembunyikan berkas-berkasnya Rama. Tante Dinda pun tercengang. Tante Dinda sangat marah setelah Rama membawa berkas-berkas itu kepada dirinya. Tante Dinda curiga kepada si Vanessa, Tante Dinda pun akan membalas perlakuan Vanessa terhadap dirinya. Yang lebih bahagia lagi ketika Ken sedang bersama Maudie dan yang lebih bapernya lagi ketika Ken berbicara kepada bayi yang ada di dalam perutnya Maudie tentunya soswet banget. Lantas bagaimana dengan nasib Zidane dan juga Madina, ayah Madina menginginkan agar Zidane dan Madina segera menikah. Mungkinkah Madina akan menerima lamaran dan pernikahan tersebut? Di adegan sebelumnya Madina mulai goyah dengan pernikahan yang akan terjadi dengan dirinya. Tetapi saat ini Zidane tidak ingin membatalkan pernikahannya dengan Madina. Madina pun terkejut dengan ungkapan Zidane dari hatinya yang paling dalam. Di adegan sebelumnya kita disajikan dengan si Arman yang sudah ketahuan bahwa Arman adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tiada lain hanyalah orang pengangguran. Dan apakah di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan si Tante Anita yang berkemungkinan akan dibawa ke polisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Tante Anita sudah kelewatan. Ternyata surat tes DNA negatif, dan argadana bakal menuntut Tante Anita karena Anita membuat surat tes DNA yang palsu. Tentunya Maudie sangat sedih sekali karena mamahnya yaitu Tante Anita harus mendekam di penjara. Mungkinkah Kendrawi Lantara bakalan menolong Tante Anita untuk keluar dari penjara? Sangat konyol Anita menginginkan agar argadana menikahi dirinya. Tentunya argadana tidak mau mendengarkan perkataan dari Tante Anita. Untuk tahu alur cerita yang sesungguhnya saksikan sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua. Dan mungkinkah si Marsa yang saat ini mengetahui bahwa si Madina sudah dekat dengan si Zidane dan tentunya saat ini Marsa tersebut sudah kecewa terhadap Madina. Apalagi saat ini Marsa mengetahui bahwa Zidane akan segera menikahi si Madina. Di adegan selanjutnya kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang bahagia. Berkemungkinan Ken dan Maudie akan mendapatkan si buah hati yang sangat lucu dan imut-imut. Selain Ken dan Maudie, argadana dan Wilantara pun ikut bahagia. Setelah kedatangan cucu yang mereka nanti-nanti akhirnya telah tiba. Yang lebih parahnya lagi, si Vanessa yang saat ini belum bisa memberikan Tante Dinda cucu, tentunya Vanessa sangat iri kepada Ken dan Maudie. Vanessa secepatnya mulai mempunyai ide yang gak jelas. Vanessa mengajak Rama setiap malam tujuan si Vanessa agar Vanessa secepat-cepatnya bisa hamil. Ide Vanessa memang menantang dan ekstreme. Dan apakah setelah Zidane dan Madina selesai menikah, berkemungkinan mereka akan pergi ke luar negeri untuk pergi honeymoon. Ini menunjukkan bahwa Zidane akan pindah ke sinetron lain. Mudah-mudahan kita akan kedatangan pemain baru yang tidak jahat seperti si Oncom Arman. Hehehehehehe. Inilah cara ku tertawa. Sebelum lanjut lagi Mas Mimin ingin tahu nih kalian penggemar sinetron love story The Series dari daerah mana aja, silahkan absen di bawah kolom komentar. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan mungkinkah di adegan selanjutnya si Oncom Vanessa bakalan kena marah dengan Tante Dinda karena pekerjaan si Vanessa tersebut selalu salah di mata Tante Dinda. Oke bagi kalian yang baru bergabung dengan channelnya Mas Mimin Sarmin ini alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channelnya Mas Mimin ini. Dan jangan lupa untuk berikan like-nya juga ya. Dan yang berkemungkinan di adegan selanjutnya kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan Ken dan juga Maudie yang saat ini bikin kita semua babter abis. Yang kita ketahui bahwa saat ini Ken tidak nyaman lagi di rumah Papa Argadana. Di sisi lain saat ini Maudie yang tidak ingin meninggalkan Papa Argadana karena Maudie sangat menyayangi Papa Argadana. Mungkinkah Maudie bakalan tega untuk meninggalkan Papa Argadana. Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Lantas bagaimana dengan Tante Emelie yang saat ini sedang frustasi berat. Karena Tante Emelie yang sudah dibohongi abis-abisan oleh Sioncom Arman. Mudah-mudahan Tante Emelie bisa move on dari Sioncom Arman tersebut. Dan pada akhirnya saat ini Tante Emelie sudah sadar dari rayuan Maud Sioncom Arman. Mudah-mudahan Tante Emelie bisa menemukan jodoh yang lebih baik dari Sioncom Arman. Yang berkemungkinan Tante Emelie bakalan menemukan jodohnya. Tidak ada lain yaitu ayahnya si Madina. Dimana saat itu Tante Emelie bakalan bertemu dengan papanya Madina. Ya mungkinkah papanya Madina adalah jodoh Tante Emelie. Dan terima kasih untuk menyimak video ini sampai akhir. Untuk tahu alur cerita keselengkapannya saksikan Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua. Di sini waktunya Mas Mimin Sarmin pamit undur diri. Apabila ada kesalahpahaman dan salah ucapan Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di akhiri wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!